Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Octavia Nanurinsan dari program studi pendidikan fisika semester 2 dengan nomor dengan name 21-02-11-2005 Saya akan mempresentasikan pemanfaatan aplikasi Microsoft Excel sebagai media melaksanakan simulasi praktikum fisika Saya memilih simulasi praktikum gerak parabola Di mana gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y Dengan tujuan simulasi praktikum ini yaitu untuk menentukan nilai X atau sumbu vertikal dan nilai Y atau sumbu horizontal yang terbentuk Baik disini ada rumus X Rumus untuk menentukan X dan Y Rumus untuk menentukan X yaitu X sama dengan V0 kali cos beta kali T Dan untuk rumus menentukan Y yaitu Y sama dengan V0 kali sin beta kali T kurangi 1 per 2 kali G kali T kuadrat Selanjutnya disini ada tabel yang berisikan pertama yaitu waktu atau waktu Dan dibawahnya ada panah atas dan bawah yang berfungsi untuk mengatur berapa waktu yang ingin Waktu yang digunakan dalam simulasi Kita melakukan simulasi Di sini saya menggunakan minimal waktu 0 detik dan maksimal waktu 10 detik Dapat dilihat bahwa panah di atas untuk mengurangi waktu dan untuk panah di bawah untuk menambah waktu Selanjutnya ada V0 atau kecepatan awal Di sini saya juga mengatur pilihan Dalam pilihan V0 atau kecepatan awal Saya menggunakan minimal V0 10 dan maksimal 50 Selanjutnya ada sudut Saya di sini juga memberikan beberapa pilihan sudut yang ingin digunakan Dengan minimal 10 derajat sampai dengan 80 derajat Selanjutnya ada nilai radian Yaitu derajat ini dirubah ke nilai radian Di sini akan otomatis muncul nilai radiannya Selanjutnya ada G Atau G gravitasi Saya menggunakan nilai 10 meter per sekund kuadrat Karena agak lebih mudah dalam memasukkan nanti ke rumus Selanjutnya tidak lupa ada X dan Y Selanjutnya ada bagian untuk simulasi gerak parabola Dan di sini saya tetap ada di sini untuk koordinat Y Dan di sini untuk koordinat X Di sini saya menggunakan helikopter Sebagai objek atau benda simulasi Baik Selanjutnya Saya langsung ke simulasi Saya akan memberikan contoh data Yaitu menggunakan V0 Penilai 40 Dan untuk sudutnya saya menggunakan 60 Dapat dilihat Nilai radiannya langsung muncul secara otomatis Dan saya menggunakan G10 Baik Selanjutnya Dapat dilihat untuk Kecepatan Untuk waktu 0 Untuk X dan Y masih berada di koordinat 0 Selanjutnya kita akan Ubah waktu menjadi 1 detik Dapat dilihat X dan Y berubah Dimana X dapat di koordinat 20 Dan Y dapat di koordinat 29,6 Hasil dari simulasi ini Dapat kita pindah Ke set kedua Dimana bisa di tabel Untuk mengisi Hasil Ini ya Untuk mengisi Hasil data percobaan Baik Sini Kita copy Selanjutnya kita paste disini ya Baik Baik data sudah Ter copy Kita terah disini Baik Selanjutnya Kita dapat Mengubah waktu Ke Jadi 2 detik ya Dapat dilihat X dan Y juga berubah Dimana koordinat X berada di 40 dan koordinat Y berada di 49,3 Selanjutnya Data ini dapat dimasukkan Ke set kedua Sama seperti Data pertama Yaitu pada waktu 1 detik Baik Ini adalah hasil Data percobaan Graf-rafulnya Dari Contoh saya tadi Dapat dilihat Perbedaan Letak koordinat X dan Y Ya Baik Sekali lagi Kita akan melihat Bagaimana Gerak Parabola Melalui bagian ini Dapat dilihat Herikopter Bergerak Ke atas Lalu Akan kembali Turun Dilih ini Seperti Pada Terlihat Pada Bagian Ini Baik Sekian Presentasi Permanfaatan Aplikasi Microsoft Excel Sebagai media Melaksanakan Simulasi Praktikum Fisika Yaitu Gerak Parabola Dan Terima kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih